selamat menikmati tamu spesial sekali, ini dari tim produksi kita nah ini dari tim produksi F-Ecron Semisensi, ready kembali yang kemarin belum kebagian stok F-Ecron Semisensi saat ini ready kembali kawan nah ini tim kita dari Bandung ini mau langsung mengetes akurasi di CVA Saudar sebelumnya ini udah dites tapi ini tim kami langsung mau mengetes juga di CVA Saudar, ini kita mau nembak kurang lebih seperti biasa 40 meter nembak siluet nah itu ada babi, kambing wah semuanya lengkap ada disana ini dengan mas siapa mas? mas Agung, oke langsung kita tes akurasinya nah ini kita udah pake moncem juga ya kawan, ini barang baru semua belum ada pemiliknya ini nah ini kita tes di angin 2500 mantap sekali, nah ini real ya, pake magazine juga nanti ya mas? iya oke, ini barangnya ready banyak kawan kita mau tes akurasi dulu nanti kita liatkan barangnya yang baru-baru semua oke, mas Agung itu dihidupkan dulu kameranya udah jelas? bentar ya oke, udah dihidupkan oke, ini kita pake pelurunya peluru Hercules karena cocoknya pake Hercules kita pake Hercules kawan kalau diganti peluru yang lain nah dijamin ngaca karena tidak pas sama alurnya gini pake peluru Hercules udah cocoknya itu ya itu terus ya kawan udah kita rekomendasikan Hercules jangan diganti pake samyang pake barakuda bahaya kawan gak bisa menembak nanti nah ini pakenya Hercules kita langsung tes akurasinya oke, mas Agung, sudah? oke langsung tes dulu nah ini kita pake magazine oke pake magazine karena dari CVS nanti juga kita bonusin magazine udah kita setel juga dari sini begitu teman-teman oke kita bismillah dulu semoga kena pasti kena oke mantap sekali kawan oke itu yang bebek kena kawan mantul yang kedua oke mantap lagi itu yang kecil oke yang ketiga mantap itu masih goyang-goyang kawan oke coba yang empat lagi itu masih goyang-goyang kena lagi kawan mantap sekali kelima yang kelima oke satu titik disitu terus mantul sekali keenam keenam oke kena lagi kawan mantap sekali ini habiskan satu magazine satu magazine oke kena lagi teman-teman itu masih goyang-goyang loh nah mantul ini kita mendatakan bahwa CVI Saudara adalah akurasi memang harga mati meskipun harga kita harga murah tapi untuk akurasinya pokoknya terjamin oke oke ini mas Agung akan menjelaskan tentang senapan bocap efekron ini ini kekuatannya seperti apakah dan juga jaraknya sampai berapa begitu teman-teman kita dengarkan penjelasan dari mas Agung oke mas untuk tekanan anginnya ini tadi di 2500 telan powernya ini bagaimana mas untuk jarak segini kalau tadi tekanan angin di 2500 kita menggunakan mimis ini hercules dengan berat berapa 13 13 grain mungkin di settingan power tadi itu sekitar di angka 850an oh ya fpsnya 850 oke kalau mungkin jarak-jarak untuk jarak-jarak lain iya jarak selebihnya dari ini iya dari ini mungkin tergantung skill petemak edukasi di petemak juga mungkin mereka harus tahu juga iya harus tahu ukuran jaraknya setelan power iya di masalah powernya oke mimis apa yang digunakan dengan power-power yang cocok dengan mimis itu iya kalau contohnya seperti hercules nah ini kita nembak kurang lebih hampir 40 meter nah ini setelan powernya tadi fpsnya di 850an ya kawan nah ini sudah kena banyak sekali nah ini berkurang ini hampir tinggal 2000 psi nah begitu kawan bolak-balik tergantung skill kita juga dan juga harus kita ketahui anginnya di berapa setelan powernya buat yang seenaknya kawan ya begitu ya mas ya nah kalau udah enak mantep kita tes ya jadinya gini enak sekali nembak 14 peluru kena semua begitu kawan nah udah jelas ya meskipun kita harga murah tapi untuk kualitasnya juga kita jaga ada aturannya juga untuk jarak segini setelan powernya segini anginnya segini angin seribu nembak jarak 30 meter ya gak bisa gak kena teman-teman begitu jadi harus ada perhitungan dari anginnya juga setelan power ya mas ya apalagi ini senapan non-regul ya non-regul kalau pakai regul beda lagi udah ada setelannya iya begitu teman-teman jadi kita harus perhitungkan anginnya berapa jaraknya berapa dan juga setelan power kita fps-nya diberapa kalau yang gak punya krono nah kita kira-kira saja kerasnya seperti apa begitu nah ini kita setelan sedang kalau 850 sedang ya mas ya sedang begitu teman-teman jadi tergantung kawan-kawan enaknya di tes itu powernya gak kegedean ya tinggal dikurangin lagi begitu tapi pelurunya juga ini peluru berat ya ini cocoknya buat bikin kalau peluru hercules ini kalau jarak longreng-loreng ya harus ditambahin lagi setelan powernya ya mas iya begitu anginnya juga kita lihat 2500 2700 kan ini aman-aminnya kan di 2700 2800 ya kawan-kawan nah jadi cocok buat longreng pun enak tapi powernya juga harus dibesarin lagi kalau untuk jarak yang selebihnya dari ini begitu teman-teman oke udah jelas ya teman-teman ya penjelasan dari mas Agung saya simpulkan udah jelas oke kita perlihatkan semua barang yang kredi oke terima kasih teman-teman yang sudah menyimak tes akurasi ini ingat jenna penangin ingat CVA terima kasih telah